Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo secara resmi melakukan groundbreaking, renovasi gedung Kementerian Pariwisata menjadi gedung pesona Nusantara di Jakarta. Pembangunan gedung dengan konsep smart office dan green building ini nantinya bisa turut memberikan pelayanan publik dan menggambarkan pesona Nusantara kepada masyarakat Indonesia. Berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Mamenparekraf akan melakukan renovasi untuk gedung Kementerian Pariwisata menjadi gedung pesona Nusantara sesuai dengan arahan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Gedung yang mulanya satu lantai ini akan diubah menjadi lima lantai yang nantinya akan memiliki konsep smart office dan green building dengan mengedepankan keramahan lingkungan dengan meminimalisir penggunaan energi listrik. Hari ini kita groundbreaking dan ke depan akan berdiri gedung pesona Nusantara. Dan kita harapkan ini gedung yang bisa memberikan pelayanan publik dan akan dikelola dengan anggarannya dengan sangat hati-hati dan nanti juga ramah lingkungan yang bisa digunakan dengan penuh aspek inklusivitas. Rencananya, pembangunan tahap awal gedung yang sudah berusia lebih dari 70 tahun ini dimulai pada September hingga Desember 2024 dengan anggaran sekitar 24 miliar rupiah. Sementara pada tahap berikutnya hingga penyelesaian dianggarkan 14 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakir Satrio AY News melaporkan.